Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pertama-tama Saya ucapkan huja dan puji syukur Atas kehadiran Allah SWT Karena ialah saya maupun pendengar Dapat diberikan Kesehatan Kenikmatan dan rezeki yang berlimpah Yang kedua Saya ucapkan Terima kasih kepada Bapak Sunarto Selaku dosen Mata kuliah manajemen sumber daya Manusia di Universitas 17 Agustus 1945 Disini saya akan menjelaskan Fungsi Manajemen sumber daya manusia Sebelum itu Saya memperkenalkan diri Perkenalkan nama saya Nur Syakban NPM 1911 1001 3443 165 Sebelum masuk Dalam fungsi manajemen sumber daya manusia Kita harus tahu Apa sih itu Manajemen sumber daya manusia Manajemen sumber daya manusia Atau disingkat MSDM Adalah suatu ilmu Atau cara Bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya Atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efektif dan efesien Serta dapat digunakan secara maksimal Serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goals bersama perusahaan Kita lanjut dalam fungsi manajemen sumber daya manusia Fungsi manajemen sumber daya manusia Meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian Yang pertama adalah perencanaan Apa sih itu perencanaan? Atau Human Research Planning Adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efesien Agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan Yang kedua adalah pengorganisasian Adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan Dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang integrasi, dan koordinasi dalam bagian organisasi Atau organization charge Yang ketiga adalah pengarahan Adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan Agar mau bekerja sama dan bekerja efektif Serta efesien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat Pengarahan dilakukan oleh pimpinan Dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik Yang keempat adalah pengendalian Atau controlling Adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan Agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan Dan bekerja sesuai dengan rencana Apabila terdapat penyimpangan Atau kesalahan Diadakan tindakan perbaikan dan penjumpuran rencana Pengendalian karyawan meliputi Kehadiran, kedisiplinan, perilaku, kerjasama, pelaksana pekerja Dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan Yang kelima adalah pengadaan Atau prosmen Adalah proses penarikan, seleksi, penempatan orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan Yang keenam adalah pengembangan Atau development Adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoretis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini mahu masa depan Yang ketujuh adalah kompensasi Atau compensation Adalah pemberian, balas jasa langsung, dan tidak langsung Uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan Jasa yang diberikan kepada perusahaan Prinsip kompensasi adalah adil dan layak Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerja Layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan primernya serta pedoman pada batas upah minimum pemerintah Dan berdasarkan internal dan eksternal konsentensi Yang kedelapan adalah Pengintegrasian Atau integration Adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan Agar terciptanya kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan Yang kesembilan adalah Pemeliharaan Atau maintenance Adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, loyalitas karyawan Agar mereka tetap mau bekerjasama Sampai pensiun Yang kesepuluh adalah Kedisiplinan Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting Dan kunci terwujudnya tujuan Karena tanpa disiplin dan baik Sulit terwujud tujuan yang maksimal Kedisiplinan adalah Keinginan dan kesadaran Untuk mentaati peraturan-peraturan Perusahaan dan norma-norma sosial Yang kesebelas Sekaligus yang terakhir adalah Pemberhentian Atau separation Adalah putusnya hubungan kerja Seseorang dari perusahaan Pemberhentian ini disebabkan oleh Keinginan karyawan Keinginan perusahaan Kontrak kerja berakhir Pensiun Dan sebab-sebab lainnya Baik itu saja Dari fungsi-fungsi Manajemen sumber daya manusia Yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Apabila ada kesalahan Dan keinginan kata saya Akhir kata Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!